Dalam perdana minggu lalu, sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok tak pernah sepi dari pengunjung. Tak hanya memenuhi di ruang sidang, ratusan masa di luar sidang pun memadati gedung pengadilan negeri Jakarta Utara. Sejak pagi, ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Utara yang berkapasitas 80 orang ini sudah dipenuhi oleh pengunjung. Pengunjung tak hanya berasal dari relawan pendukung Ahok, namun ada pula masa yang berasal dari Ormas yang sengaja datang untuk mengawal sidang kasus penodaan agama. Kasus yang mencerat calon gubernur DKI non-aktif ini sedang menjadi fenomena, terbukti dari banyaknya masa yang memadati luar gedung pengadilan negeri Jakarta Utara. Sejak selasa pagi, masa dari kedua kubu terus lantang menyuarakan tututan mereka. Konsentrasi masa terpecah dua, yakni masa pendukung Ahok dan masa penentang Ahok yang kebanyakan berasal dari Ormas Islam. Masing-masing kubu saling perang sepanduk. Masa penentang Ahok menuntut agar Ahok dipenjara karena telah menista agama. Sementara masa pendukung Ahok meminta agar mantan Bupati Belitung Timur itu segera dibebaskan. Kendati saling berhadapan, namun aksi unjuk rasa kedua kubu berjalan tertib. Hal itu tak lepas dari pengamanan yang dilakukan oleh ribuan personil kepolisian yang diterjunkan di lokasi. Selain mengerahkan puluhan polisi wanita, aparat juga menerjunkan beberapa kendaraan taktis guna mengantisipasi kericuhan. Tak hanya masa kedua kubu, sidang Ahok juga menyedot perhatian warga lainnya. Puluhan warga sengaja memadati jembatan penyeberangan orang untuk melihat situasi yang terjadi di luar sidang. Masa membubarkan diri tak lama setelah Ahok dan kuasa hukumnya pergi meninggalkan pengadilan negeri Jakarta Utara. Tim Liputan MNC Media, Jakarta Tim Liputan MNC Media, Jakarta